Nagita Slavina punya tas branded miliaran. Aksi Raffi Ahmad buka donasi untuk Palestina kena sentil. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuka donasi untuk Palestina. Sayangnya, niat baik Raffi Ahmad menuai pro dan kontra dari netizen. Beberapa netizen menyentil soal koleksi tas branded Nagita Slavina. Postingan soal donasi untuk Palestina dibagikan oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada Jumat 3 November 2023. Dia mengajak masyarakat untuk ikut menggalang dana bagi masyarakat Palestina. Aku Nagita Rafata Rayansa and All Time Runs bermaksud menggalang donasi untuk saudara kita di Palestina. Bunyi keterangan unggahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada postingannya Jumat 3 November 2023. Beragam reaksi ditujukan untuk postingan Raffi Ahmad itu. Apalagi sebelumnya banyak netizen yang mempertanyakan tindakan nyata keluarga Raffi Ahmad sebagai artis yang cukup berpengaruh di tanah air. Banyak juga netizen yang mengucapkan terima kasih dan menyanjung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka dinilai tak takut kehilangan iklan karena menyuarakan dukungan pada Palestina. Makasih sudah menunjukkan dukungan kepada Palestina Arafi. Semoga banyak artis lain yang mengikuti jejak Arafi dan speak up tentang Palestina. Komentar netizen. Tapi di sisi lain ada netizen yang menyentil aksi Raffi Ahmad membuka donasi. Mereka juga menyinggung soal Nagita Slavina yang diketahui punya koleksi tas branded senilai miliaran. Ranz gak usah buka donasi. Duit Ranz buat donasi 2M aja udah cukup kok gak seberapa dari tas brandednya Nagita. Malu ah masa ngaku sultan buka donasi. Celetuk netizen lainnya. Seharusnya kita mengapresiasi Ranz karena mereka mendukung Palestina dan tidak takut kehilangan brand atau iklan. Kalau artis lain ada yang takut, ada yang netral karena takut kehilangan brand atau iklan. Tulis yang lain membela Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Terima kasih telah menonton!